Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya DJ Pace, DJ Pace is in the house Lagi AUS, Teh? Pace ini kebetulan sahabat pagi ada yang tanya ke saya ya waktu itu dia pengen banget tau Lagu yang Pace ga mainin itu apa judulnya? Yang dimainin ya tapi tadi kan sebelumnya lagi dibahas singkatan-singkatan DJ kan juga singkatan kan apa tuh DJ singkatannya joki joki ada juga berarti singkatan-singkatan kayak oke itu ternyata singkatan juga oke itu singkatan apa sih sebetulnya makanya tuh oke itu oh complete gitu ya oke itu on condition ada lagi lol lol juga kadang-kadang apa tuh artinya lol aduh lupa itu makanya gitu deh ada R-F-O-T-E-L-O ada singkat-singkatannya tapi kita hadir disini seperti biasa pagi-pagi hadir untuk meng-mehkan masyarakat meng-mehnya seperti apa tau gak kamu ada kepanjangan dari singkatan-singkatan ini kita masuk ke dalam segmen tau gak kamu jadi kalau oke itu justru singkatan dari dari all correct jadi itu berasal dari C harusnya ya harusnya O-O-O ya harusnya Aceh ya tapi takut rancis sama aircon kali ya iya bener-bener ini berasal dari Amerika tahun 1930-an gak ngerti kenapa jadi oke itu ya huruf O dan K nya penonton B ini bahasa Jawa atau apa sih itu bahasa Belanda oke artinya tambahan ya makanya biasanya ada surat kan NB gitu kan iya iya itu semacam kayak catatan kecil ya HVS juga kan singkatan coba artinya apa HVS HVS itu kayaknya gue tau deh Houtbridge Rift kalau robot itu sebenarnya singkatan gak enggak kan emang robot is robot dong harusnya ternyata itu singkatan apa itu jadi robot itu singkatan dari Resident Official Birth of Technology yang artinya sebuah teknologi mesin bergerak sesuai dengan perintah oh ribet ya aka robot alribet tuh robot nah ini tadi kan kamu bilang NN nih no name no name tapi ternyata ada lagi eh bukan deh bukan NN bukan no menestio artinya tanpa menyebutkan nama no name ada lagi laser laser ternyata singkatan loh masa sih iya L nya apa L nya apa L nya itu dari kata light 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 itu amplification amplification oh S nya itu stimulate ini stimulate radiation oh radiation jadi ini singkatan dari light amplification by stimulate ignition radiation kalau gak salah Bang Ante mau ngajakin kita main game sih enggak sih oke kita next ya setelah Bang Ante gak mau ngajakin main game oke kalau udah ada kotak disini pasti kita akan main game karena saya mau nantang Nadia dan juga Hesti ya dalam game kotak-kotak gak ada musiknya masukin dong Cek aduh kamu tuh jadi ini ditembak aja gak boleh kita gak boleh ini ya eh apaan ini eh kenapa sih kalau ikan tuh bawa amis ya karena kan dia di laut kok di laut maksudnya gimana karena dia di laut tapi kalau di dalam laut gak amis sih kalau lagi iya kalau udah di luar bau amis kenapa ya jadi memang katanya sih kalau di apa ikan itu tidak berbau amis ketika masih dalam keadaan segar karena bahkan ada aroma lautnya kalau masih segar tapi ketika tubuh ikan itu mulai is dead ya dia mulai mengurai tuh si tubuhnya barulah aroma-aroma amis ini keluar ikan itu mengurai lebih cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya jadi the emis smell itu emis bukannya aktor ya emis 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 itu the emis smell itu berasal dari penguraian berbagai jenis senyawa belerang dan bahan kimia lainnya yang terkandung pada ikan terima kasih akhirnya anda muka tersebut silahkan ditebak untuk beneran kedua tidak boleh melihat tidak boleh melihat hanya boleh merabak tidak boleh dilihat boleh dirabak rasanya sejuk sejuk terus senyap rasanya juga senyap dan senyap senyap dan seperti udara kayaknya udara udara lebih dalam lagi lebih dalam lagi ada ada ini ini bulet-bulet bulet ya ban plastik eh eh ban main radian radian ini terinspirasi inspirasi dari ban nama anak gue kenapa sih kalau ban itu warnanya hitam gak tau kenapa karena kalau putih ban kenapa warna hitam mungkin Pak Andre tau jawabannya iya karena kan dia berputar di jalanan di aspal ya jadi dia harus mengeluarkan warna hitam supaya gak gampang kotor Pak yang dan menahan matahari panasnya matahari di bawah warna hitam katanya sih ban itu awalnya warnanya putih katanya awalnya putih terus karena warna karet asli itu putih sebenarnya jadi ban itu dicampur dengan karbon hitam dijadikan ban nya jadi punya ketahanan yang lebih lebih kuat 50% terhadap gesekan dan juga mampu meningkatkan daya cengkram emang ini takar ban ya kamu ya iya kita memang pakar ban sesuai nama anak saya terinspirasi dari ban jadi karbon hitam juga dapat meningkatkan umur ban dari warna hitamnya juga akan membuat ban selalu terlihat bersih kalau dibandingkan dengan warna putih jadi kan takutnya kalau warna putih ban itu lewatin jalan tiba-tiba ngelindes api gitu kan jadinya is the kill oke ini terakhir ya di rabak jangan dilihat ya ingat ingat rasanya lupa namanya gak ada ya gak ada 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 salah salah lo bang tisu 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 masa tisu sih coba keluarin dong kurang ini ya kurang modal disini ya nanti kita bawa deh aluminium full gitu ya tisu tisu doang apa saja yang tidak boleh dibersihkan pakai tisu kloset betul iya waktu itu pernah dibahat kloset tidak boleh kloset tidak boleh dibersihkan pakai tisu karena bareng tumpahan di karpet juga katanya gak gak disarankan jadi tumpahan di karpet itu dibersihkan pakai tisu hanya bisa bikin dia itu tisunya robek mau nempel-nempel keberantakan serah tisunya nempel malah makin hese dibersihkan terus bolehnya buat apa dong gak boleh perabotan kayu yang berdebu juga gak boleh nah terus buat apa jadi kalau kita mau membersihkan pakai tisu keperabotan kayu itu debukan bersifat abrasif jadi sama seperti tisu beresiko furniture-nya jadi gak bagus nah ini yang sering juga nih gadget sering banget tuh dilap-lap pakai tisu gak boleh ya karena tayar gadget itu karena tisu itu dapat merusak layarnya jadi kita kalau mau membersihkan layar gadget itu kita pakai minyak kaya putih oh ini ada sahabat pagi yang mau nanya sama kita coba kita lihat pertanyaannya seperti apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo salat pagi perangkat nama gue Faras umur gue 22 tahun dan sekarang lagi berdomisi di bandar Lampung salam kenalan juga buat teh esti sama bang andre mau nanya nih satu pertanyaan bang teh kenapa ya kalau misalnya kita lagi tidur biasanya kita gak merasa lapar mau menjawab ya terima kasih sebelumnya ya itu dia doka kamu kenapa kalau kita tidur perut gak lapar kalau kita lagi bangun lapraan mulu kenapa demikian karena ini hubungannya dengan otak ya dengan pikiran kita mindset kita kalau kita tidur kan berarti kita tidur sama sekali istilah kita otak kita istilahhan emang emang semuanya apa berhubungan sama mensen kita ya mindset jadi menurut hasil penelitian dari sebuah studi yang terdapat pada jurnal neuroscience mengatakan bahwa kejadian lapar yang hilang ketika kita tidur terjadi karena adanya syaraf dalam usus yang bertugas memberi sinyal kenyang ke otak begitu ya syaraf inilah yang bekerja berulang-ulang setiap utara bisa gak ya itu sinyal kenyang tuh pas kita lagi beraktifitas gitu ada juga penelitian yang bilang saat pergantian hari menuju periode yang diasosiasikan untuk tidur syaraf di perut itu lebih sensitif meregang yang mengirim sinyal kenyang ke otak lebih cepat sehingga asupan makanan bisa dibatasi oh oke oke eh tapi tadi kan ngeliat tisu segala macem kan gak bisa dipakai buat bersih-bersih aku biasanya membersihkan tuh pakai aluminium foil loh bersih aluminium foil iya wah tadi aluminium foil tapi aluminium foil aku udah habis oh habis jadi mau cari di mana mau beli kan di depan tuh ada ya toko ya beli dulu ya bentar mau nitip yang lain iya 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 antara aku nitip ya oh iya mau nitip apa nanti di rosap aja ya permen karat sama aluminium foil baiklah baiklah dadah sambil menunggu Nadia membeli membeli aluminium foil sekarang gimana kalau kita bikin telur dadar tapi gak usah pakai penggorengan dan kompor ada alatnya pak ada telur dadar gak pakai penggorengan gak pakai penggorengan gak pakai kompor sesaat lagi kita akan beli lagi tetap di pagi-pagi semangat selamat menikmati